Sementara itu, sedara tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 atau bed occupancy rate di Aceh dalam sepekan terakhir menunjukkan angka penurunan yang drastis, yaitu hanya terisi sekitar 9,4 persen. Kebanyakan kasus aktif pasien COVID-19 di Aceh menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun pihak rumah sakit tetap siaga membuka ruang rawatan pasien jika terjadi lonjakan kasus. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh, kasus aktif pasien COVID-19 di Aceh mencapai 1.371 orang. 90 persen diantaranya merupakan pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Hal ini menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 atau bed occupancy rate di Aceh dalam sepekan terakhir menunjukkan angka penurunan yang drastis, yaitu hanya terisi sekitar 9,4 persen. Pasien yang dirawat di ruang ICU sebanyak 18 orang, sedangkan ruang isolasi piniri sebanyak 112 orang. Sebelumnya beberapa rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Aceh sempat mengalami overkapasitas keterisian tempat tidur pasien pada saat 2 bulan lalu, dikarenakan angka lonjakan kasus positif juga meningkat. Dari 1.500 lebih kasus aktif saat ini, yang dirawat di rumah sakit itu yang di ruang ICU itu hanya 18 orang, dan yang di ruang isolasi sebanyak 112 orang. Dengan tingkat hunian rumah sakit rata-rata 9,4 persen. Sedangkan batas standar yang ditetapkan oleh WHO 60 persen. Kalau seandainya tingkat hunian sudah 60 persen, berarti pemerintah harus siaga, menyiapkan ruangan baru dengan cara mengkonversi ruangan-ruangan perawatan selama ini menjadi perawatan COVID-19. Namun dalam dua pekan terakhir, penambahan pasien baru masih berfluktuatif. Rata-rata dalam sehari ada 20 hingga 30 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 7 orang, namun tidak ada kasus baru meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Tim Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Saaceh juga melakukan upaya tracing terhadap kontak erat dari 47 pasien baru terkonfirmasi positif COVID-19 guna memutus rantai penyebaran COVID-19.